Sementara itu Saudara Jasa Raharja Kalimantan Barat telah mengonfirmasi ahli waris dari 42 korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Ahli waris akan menerima santunan setelah tim DVI mengonfirmasi identitas korban. Tim DVI Polda Kalimantan Barat juga dilibatkan dalam proses konfirmasi data. Dokumen yang dipakai dalam proses konfirmasi diantaranya KTP, Kartu Keluarga, serta Akta Kelahiran. Sesuai aturan undang-undang jumlah santunan yang akan diterima ahli waris adalah 50 juta rupiah untuk korban yang meninggal dunia. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Posko Crisis Center Bandara Supadio Pontianak, kita sudah bersama jurnalis Kompas TV, Samsul Hardi. Selamat pagi Samsul, hari ini informasinya kembali ada keluarga korban maksud kami yang akan berangkat ke Jakarta. Bagaimana informasi yang Anda dapatkan? Pukul berapa keluarga akan mulai diberangkatkan? Baik, Wilin dan juga Saudara dapat kami informasikan benar sekali pada pukul 7.15 nanti akan ada 8 orang warga atau pihak keluarga dari korban yang akan diberangkatkan oleh pihak Sriwijaya dengan pesawat Sriwijaya dengan kode penembangan SJ185 dan ini adalah pihak keluarga yang sudah terdata kemarin dan akan berangkat pada pukul 7.15 nanti. Dan untuk kloter kedua nanti akan ada kembali diberangkatkan sebanyak 6 orang dengan pada pukul 17.50 nanti dengan kode penerbangan SJ185 dan pihak Sriwijaya terus akan melakukan fasilitasi kepada pihak keluarga yang akan langsung berangkat ke Jakarta baik itu akomodasi maupun transportasi. Namun pihak Sriwijaya juga jika memang pihak keluarga tidak ada yang berangkat ke Jakarta mereka bisa mendapatkan informasi terbaru terkait proses pencarian dan informasi-informasi lain di krisis center yang berada di Bandara Internasional Supadio Kuburaya ini. Dan tentunya ini akan diupdate terus di posko ini setiap pukul 11 dan pukul 5 sore. Informasi-informasi tersebut akan terus disampaikan oleh pihak-pihak terkait dan akan disampaikan melalui rilis yang akan diberikan. Dan jika pihak keluarga yang tidak datang ke posko krisis center ini juga bisa mendapatkan informasi melalui whatsapp group yang telah diberikan. Dan jika memang masih juga ingin bertanya langsung bisa menghubungi di call center yakni di 0812-5733-9444. Kami ulangi bagi pihak keluarga yang ingin mengetahui informasi juga bisa menghubungi langsung ke nomor 0812-5733-9444. Demikian. Baik, terima kasih informasinya Sam Sulhardi yang mengatakan bahwa setidaknya hari ini ada 14 dari saudara atau kerabat korban yang diberangkatkan ke Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.